Oke, jadi sesuai dengan judulnya, hari ini aku mau bikin 5 cara agar bisa menjadi artis Hai semuanya, halo, annyeong, welcome to my youtube channel Oke, jadi sesuai dengan judulnya, hari ini aku mau bikin 5 cara agar bisa menjadi artis Aku disclaimer dulu ya, aku bikin video ini tuh berdasarkan pengalaman pribadi aku Karena banyak banget yang tanya ke aku di DM ataupun komen Banyak banget yang nanya, kok gimana sih cara jadi artis Jadi aku bakal jelasin 5 poin cara menjadi artis yang menurut aku Yang berdasarkan pengalaman pribadi aku Jadi ini bukan sebuah patokan yang kayak, oh jadi kalau ini bener-bener menjadi artis gitu Enggak ya, ya ini berdasarkan pengalaman pribadi aku sendiri Yang perantau di Jakarta Terus cara menjadi artis gimana sih Langsung aja ke videonya, let's get started Nah, 5 poin cara menjadi artis Yang pertama adalah Kalian harus punya good attitude guys Ini penting banget, kayaknya gak cuma di dunia artis aja sih Tapi di semua kayak lingkungan kerja atau keluarga atau sekolah Itu kayaknya harus memerlukan good attitude gak sih Dimanapun kalian berada tuh good attitude tuh penting banget Apalagi di dunia artis ini kan Kalau buat orang awam tuh kayaknya keras gitu loh Jadi good attitude emang bagus banget Jadi good attitude tuh emang penting banget Nah, terus poin yang kedua Apa kalian kedua? Aku lupa Poin yang kedua adalah penampilan Nah, penampilan itu gak harus yang good looking Kayak cantik, ganteng Itu gak harus ya guys Cuman penampilan tuh ya Kalian yang penting bisa dress up Bisa pake baju yang layak Kayak bagus gitu Gak harus bagus Yang branded juga enggak Cuman yang paling gak Itu yang cocok di badan kalian Yang sesuai dengan tempatnya juga Bersih, wangi, kayak gitu loh Gak harus yang good looking banget gitu Enggak Cuman kalau good looking tuh ya nilai plus Terus sama unik Kalau kalian punya penampilan yang unik Kayak misal rambutnya ikal Atau eksotis Atau mungkin mirip sama artis lain Itu bisa menjadi nilai plus juga loh Oke, next Poin yang ketiga Poin yang ketiga ini juga gak kalah penting Karena kalian harus punya good acting guys Untuk kalian yang mau terjun ke dunia artis Itu kalian harus punya good acting Paling gak basicnya lah ya Jadi misal kalian basic Punya basic tuh yang di entertain Kayak terbiasa di depan kamera Entah model Atau host Atau MC Atau komika Itu juga bisa banget Kalian punya basic untuk good acting gitu Karena di artis tuh kan main villain Sinetron Iklan Itu mayoritas kan acting semua ya And next Poin keempat Poin keempat Kalian harus punya mental baja Jadi Untuk kalian yang masuk di dunia entertain Khususnya dunia para artis-artis nih Kalian harus banget punya mental baja Karena kalian tau kan Kalau netizen-netizen di luar sana itu Netizen-netizen di luar sana itu Bakal menilai kita Ya kan Meskipun mereka gak kenal kita Tapi Kayak Seakan-akan mereka tuh kenal Deket sama kita Terus tau gitu loh Jadi Karena kita kan public figure ya Artis kan juga public figure Jadi kemana-mana tuh pasti Ada yang ngeliat gitu loh Kayak Kemana-mana tuh pasti terkam gitu Meskipun Gak ada yang ngerekam juga Cuma kayak Itu pasti ada guys Dan Netizen tuh kan Maha benar ya Jadi Kayaknya Kalau misalnya kita ngelakuin Kebaikan apapun itu Kayaknya pasti ada Negatifnya gitu Di mata netizen Next Poin yang kelima Terakhir Les Poin yang kelima Kalian harus banget Punya modal guys Modal tuh gak hanya Materi ya Gak hanya uang Tapi kalian juga harus punya modal Bakat Itu penting banget juga Untuk menunjang Karir kalian Di dunia artis Jadi Untuk kalian Yang khususnya Di luar Jawa Atau di luar Jakarta Kayak aku kan Aku dari Surabaya Awalnya model-model Akhirnya memutuskan Untuk ke Jakarta Yang Sebenernya Aku gak tau kan Aku bakal berhasil Atau gak Cuman Aku udah mengeluarkan modal Waktu Waktu Energi juga Habis Gitu kan Untuk Ke Jakarta Dan memulai dari awal Bener-bener Dari figuran Bener-bener yang Cuma digaji 50 ribu 100 ribu Jadi Untuk kalian tuh Harus penting banget Punya modal Materi Atau gak Bakat Energi Pokoknya kalian harus Totalitas banget Kalau udah terjun ke dunia Acting ini Dunia artis Karena Menurut awal Misalnya kalian Gak Yang bener-bener Punya tekad Bulat Gitu Kayak aku dulu nih Aku gak tau kan Bakal berhasil apa Cuman Ya aku berserah aja Jadi Yaudah Aku ngikutin Alurnya gimana Cuman aku tetep Berusaha Semaksimal mungkin Bukan 100% lagi Tapi 1000% guys Jadi Kalau misalnya Ada kesempatan Kalian harus Melanfaatkan Sebaik mungkin Jangan disiasiakan Terus Ya intinya gitu sih Good acting Good attitude Modal bakat Modal matri juga Karena Oh iya Karena kalau misalnya Kalian Kayak berangkat-berangkat Casting Apalagi yang di luar Jawa Di luar Jakarta Itu kan Pasti modal ya Kayak misalnya Like grab Atau ojek Gitu kan Terus nanti kalian tinggal Dimana juga Bakal Ngontrak rumah Atau mungkin tinggal di apartemen Atau Ngekos Kalau yang low budget Itu kan Juga memperlukan uang Terus biaya hidup di Jakarta Kan juga Nggak murah ya PSP Ya Transportasinya juga Apalagi di Jakarta Macet Jadi tarif Ojek-ojek itu Meningkat Daripada kalian di luar Jawa Terus Ya itu sih Intinya Harus totalitas Profesional juga Oh iya Aku disclaimer lagi Kalau Video ini Bukan patokan Kayak Oh jadi Lima poinnya Aku harus Aku bisa nih Jadi artis Aku langsung bisa Jadi artis Itu enggak ya guys Semuanya kan Ada jalannya masing-masing Terus Rezeki orang kan Beda-beda Gitu ya Jadi Ya Ya kayak akulah Kayak yang misal Gini deh Misal contohnya aja Mungkin Ada yang Langsung jadi artis Gitu kayak Tiktoker Selek Guram Sekarang kan Banyak ya Viral Langsung diundang ke Info Yang mana-mana Gitu Terus Tapi ada juga Yang meniti karir Di dunia acting Itu lama Banget Tapi akhirnya baru Main Bisa main Film atau sinetron Ada juga yang langsung Instan Ada juga yang Butuh beberapa step Ada juga yang langsung Jadi itu semua kan Tergantung hoki Orang masing-masing Gitu ya Kalau emang Jalannya udah disitu Ya pasti Bakal dimudahkan Tapi untuk kalian Kalau emang Pengen banget Udah ber Pekat Bulat nih Yaudah Gak apa-apa Jalanin aja Yang penting Jangan Patah semangat Aja sih Karena menurut aku Di dunia acting Itu Gak bisa guys Kalau misal Cuman setahun Dua tahun Terus kalian langsung Berharap yang Wah aku bisa main film Aku bisa main Sinetron Gak Kayak aku ini Aku udah 5 tahun lebih Di Jakarta 5 tahun lebih Di dunia acting Dan aku baru bisa main Sinetron Yang bener-bener Aku ada perannya Terus disana Setengah tahunan Ya menurutku Itu lumayan cepet Cuman gak tau Mungkin ada juga Yang langsung bisa main Ada juga Beberapa temen aku Dia langsung bisa Dapet stripping Padahal dia baru Pertama kali main Di dunia syuting Juga ada Seperti itu Cuman ya Kembali lagi Itu kan Kocor masing-masing Jadi Good luck Semangat Semoga video ini Bisa membantu ya Oh iya Untuk kalian yang mau Tau Perjalanan Karir aku Di Jakarta Gimana sih Kali suka Kok bisa Dari yang Orang Surabaya Medok Model-model Di Surabaya Terus Bisa jadi artis Ke Jakarta Gimana ceritanya Nanti Ada videonya Disini Disini apa disini Yang disini Oke Cepet tonton ya Dan ini Yang mungkin kalian Ngeh Ini Apa nih kok Tampilannya Baru semua Karena aku Dalam tonton Baru lebih kan guys New Year New Era New Year New Kalista New Year New Youtube Oke Aku udah Merenove Youtube aku Set 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 Jadi Foto profile Baru Headernya Baru Nanti Semoga Ini bisa Opening End close Baru juga Semoga Doa kalian Karena edit By Kalista Kameramen By Kalista Buat kalian Kalau misalnya Ada yang kurang Tahan Atau mungkin Menanyakan KNA Itu Boleh Banget Langsung aja Komen Di kolom Komentar Di bawah Ini Ya Nanti Aku bakal Jawab Di komentar And next Videonya Oke Buat kalian Juga Boleh Banget Kalau misalnya Mau Kasih Request Untuk Vlog Aku Selanjutnya Apa Temanya Akhir Akhir Next Apa Enaknya Kona Makeup Atau Gen A Lewat Instagram Oke Komen ya Oke Aku tunggu Nanti Pasti aku bales Itu dia Beberapa Tips Dari aku Lima Cara Agar Menjadi Artis Semoga Kalian Bisa Suka Sama Video Aku Dan Bermanfaat Juga Jangan lupa Untuk Di subscribe Like Comment And share Video ini Dan See you Next Video